Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tonton Fahriza Nora Oficial Subscribe, Like, Share, and Comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa barakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala adihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba' Hadirin wa lahadirat Sidang jama'ah tuhur islamik senterahimakumullah Mari kita lanjutkan pengajian kita Materi akhlak tasawuf Pada hari ini kita akan membahas Berkenaan dengan masalah tawakal Jadi tawakal kepada Allah Menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala kebutuhan dan keperluannya Dalam kehidupan dunia wal akhirah Bismillahirrahmanirrahim 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 An Salim bin Abil Ja'ali radiyallahu ta'ala an hadis daripada Salim bin Abi Ja'ni bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala Isa bin Mariam telah berkatalah Nabi Allah Isa bin Mariam salawatullahi alih memberi rahman oleh Allah di atasnya wa salami dan salamnya la takhebahu ta'aman li'radid jangan engkau simpan akan makanan bagi hari esok fa'inna radah karena sesungguhnya hari esok ia'ti wa ma'afu rizquhu datanglah bersamanya oleh rizquhnya Allah wa m'duru ilad dhari dan perhatikanlah kepada semut wa mayyardukuhu dan siapa yang telah memberikan rizquh akannya maka jika engkau kata perut semut itu kecil maka perhatikanlah kepada burung-burung maka jika engkau kata segala burung itu memiliki sayap wa m'duru ilal wuhushu maka perhatikanlah ilal wuhushu kepada binatang-binatang yang buas lagi besar ma'abadanuhu 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 besar segala badannya dan gemuk segala binatangnya jadi termasuk dalam bahagian akhlak kita dengan Allah adalah bertawakal kita kepada Allah termasuk dalam kategori tawakal tidak memiliki rasa keraguan terhadap makanan yang akan kita makan di hari esok karena Allah memang telah berjanji di langit telah ditetapkan reddiki kepada kalian dan apa saja yang dijanjikan kepada kalian Allah kala nama janji yang hak getanya pasti kepada getanya han meminah ke orang lain walaupun dalam bentuk yang sama reddiki getanya bah manok limangba kegap juga bah manok limangba tapi bah manok milik getanya han metuka ke orang lain bah manok milik orang lain han mejuk ke getanya sehingga kata Nabi Allah isa jangan engkau simpan makanan bertujuan untuk hari esok kalau demikian kita lakukan sama dengan tidak memiliki keyakinan kita kepada Allah seolah-olah Allah tidak mampu memberikan makan kita untuk hari esok buktinya makanan hari ini kita tinggalkan kita sediakan untuk makan di hari esok yang hanya akhlak kita tanya dengan Allah hanya yakin kita tanya kepada Allah bahawa Allah itu mampu tapi nyokah sering kebah beri kita tanya sabosa ya takku hanya pua pajuh singa hanya pua pajuh lusa dan sebagainya yang hanya tawakal bahkan ketika tinggai beri dua hari nyokah susah yang pua pajuh singa pua pajuh lusa dan sebagainya pada hakikatnya ketika kita lahir ke dunia apapun tidak pernah kita bawa tapi belum ada satupun manusia yang telanjang semua diberikan pakaian oleh Allah tidak ada manusia yang mati dengan sebab lapar tidak ada semua diberikan makan oleh Allah kapan berakhirnya hak makan bagi kita ketika telah berakhir hak hidup maka datanglah malaikat itu kepada Israel kenapa si hamba yang bernama ini bin ini tidak ada lagi hak rezikinya tidak ada lagi hak nafas untuknya tidak ada lagi hak kesempatan istirahat baginya apa jawab Jibril karena pada detik ini dia itu telah sampai ajalnya mati baru sehingga kata Nabi Allah apabila engkau ragu terhadap rezikimu cobalah engkau perhatikan kepada semut semut tidak pernah meninggalkan bekal untuk hari esok tak jawab dia bertanya oh menyesemut dengan projek ubud baca tahu semuanya kata makanya hanya perlu kebah perbekalan kalau ada cicim cicim mudah dengan saya mudah kalau dia bertanya kalau kepada gajah hanya mati gara-gara ada artinya apa semua kita telah dipersiapkan bekal oleh Allah yakin atau tidaknya kalau kita yakin itulah namanya tawakal maka hanya perlu susah orang yang susah terhadap hidupnya di hari esok pakai bantung adalah orang yang tidak pernah yakin kepada Allah datangnya kegelisahan dan kesusahan yang demikian itu berawal daripada nafsu ataupun bujuk daripada rayuan syetan itu bisik di syetan itu 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 bisikan rayuan syetan ketika kita sadar semua telah diatur oleh Allah besoknya si istri ada hak makan si anak ada hak makan semua telah diatur oleh Allah cuma hak makan mereka itu diberikan oleh Allah melalui perpanjangan tangan kita kebilih Allah hak makan ke perumah hak makan ke ane rat jarawa getanyu hasil daripada usaha getanyu andai hana tak usaha dekuik merempak rezeki merempak menyehak getanyu han meminah kurul lain jadi tujuan usaha itu apa tujuan usaha itu mempercepat mendapatkan hak menyenah tatim usaha cepat merempak hak menyehak nata usaha telat merempak hak yang hak itu tetap hak getanyu han meminah kurul lain kadang-kadang Allah ketika menurunkan rezeki kepada hambanya jauh daripada tempat hamba tersebut sehingga harus melalui perantara-perantara lagi contoh sedangkan getanyu tinggai ini ikut taluk semua hak getanyu rezeki uranyu poh dua sejutai tengok getanyu Allah sejutai tengok maka kekirim murung Allah ta'ala yak cok ke bat atau kadang di pegerak katanya oh katanya luna yang kerja batam eh karena rezeki katanya ada atau han ajak Allah mengirimkan utusan berbetulan nawa kampung di batam ataupun lama di batam oh tewa merupakan katanya kapan katanya mana merupakan om di batam 12 tahun sehingga ketika berpisah bersalam salaman kita teripkan nam rupakan sepul menamping nombor lua kai purgam kata nyo sejuta dua yang kena trajik di kuat kata 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 Rasulullah mengajarkan kita doa Allah 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 menyatakan diradziki luk radziki kamu mantang hidih ilang neput ron kena bum wa inkana fil ardi fa akhrij hu menyer radziki kamu hidih lamb ya Allah nip tebi kena lu wa inkana ba'idam fa qarib hu bila mana radziki kamu mantang ji oh ya Allah nip tawa kena lu semua wa inkana musiran fayasir hu menyer ziki kamu sulit kamu dapati makanan pemudah ya Allah wa inkana haraman fatahir hu bila mana masih berjampur dengan yang haram suci kallah halal kallah jadi radziki kita nyo 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 maka manduk kala nyo Allah ta'ala sehingga orang yang susah terhadap hak makannya hak pakaiannya itu orang bodoh karena semua telah ditanggung oleh Allah ta'ala kemudian hadis daripada Abi Majlak berkata iya kala Umar radiyallahu ta'ala an ma abadi alaya ay hala asbah tu ala ma ahab au ala ma akrahu diatasku diatasku serimana serimana keadaan pada waktu pagi diatasku itu sesuatu yang aku senangi atau diatasku itu sesuatu yang aku benci li'anila adri karena sesungguhnya aku tidak pernah tahu khairun fima ahabu lebih baik pada apa yang aku cinta au fima akrahu atau pada sesuatu yang aku benci apa kata Sayyidina Umar bin Khattab saya tidak pernah peduli apakah ketika pagi itu tertimpa kepadaku hal yang menyenangkan hatiku ataupun tertimpa kepadaku hal yang dibenci oleh nafsuku lont hantam pernah mempermun peke yang terjadi baklun untuk bunga ataupun tingah bunga sesuatu yang menyenangkan hati lont ataupun sesuatu yang tidak menyenangkan hati lont nak pernah permun lont kepada hal lagi yang anak pakot karena la adri lont 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 saya sendiri tidak pernah faham tidak pernah tahu apakah besok pagi tertimpa yang tidak menyenangkan itulah yang terbaik untuk saya ataupun mendapatkan kesenangan yang menyenangkan itulah yang terbaik untuk saya saya tidak pernah faham artinya menang lont hantam pernah memikirkan untuk udif lont ke singah bengah senang ataupun udif lont susah yang hanya tidak fikir tidak 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 lont pribadi tidak mempunyai saya nak umar pukul singah bengah yang paling god kelun senang atau yang paling god kelun adalah susah karena kita faham ketika hidup kita senang belum tentu kesenangan itu yang lebih baik untuk kita ketika hidup kita susah belum tentu bahawa kesusahan itu adalah sesuatu hal yang tidak baik bagi kita karena yang dimaksud dengan baik atau tidaknya terjadi sesuatu kepada kita hamba dengan kejadian tersebut semakin dekatkah kita dengan Allah ataupun semakin jauh semakin dekatkah kita dengan surga Allah ataupun semakin dekat kita dengan neraka pangkat harta anak pujian ilmu sanjungan dan sebagainya itu adalah suatu kenikmatan suatu hal yang menyenangkan karena sesuai dengan keinginan nafsu tetapi apakah dengan semua kenikmatan tersebut semua keistimewaan tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah mendekatkan diri kita dengan surga Allah ataupun bahkan sebaliknya semakin tinggi pangkat yang kita miliki semakin tinggi ilmu yang kita dapati malah kita semakin jauh dengan Allah malah kita semakin jauh dengan surga Allah kalau semakin dekat dengan Allah berarti semua hal yang demikian adalah kebaikan bagi kita kalau semakin jauh kita dengan Allah berarti semua hal demikian itu adalah malah petaka musibah terbesar walau nampaknya ni'mat walau nampaknya sesuatu yang menyenangkan jiwa inilah maksudnya firman Allah kadang-kadang sesuatu yang kalian benci tapi sesuatu itulah yang paling baik terhadap kalian Allah berikan penyakit Allah berikan kemiskinan Allah memberikan penghinaan kepada kita rupanya dengan hal yang demikian kita semakin taat kepada Allah dengan hal yang demikian kita semakin dekat dengan Allah semakin dekat dengan Allah semakin dekat dengan surganya Allah berarti sakit penghinaan miskin itu lebih baik untuk kita walaupun itu merupakan hal yang tidak menyenangkan dan kadang-kadang sesuatu yang kalian cinta yang kalian senangi karena sesuai dengan keinginan nafsu kalian dianya itulah yang paling buruk untuk kalian kata Allah pangkat jabatan anak sanjungan harta dan sebagainya itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan yang sesuai dengan keinginan nafsu tetapi kadang kenikmatan yang sesuai dengan keinginan nafsu itulah yang paling buruk untuk kita karena dengan pangkat kita semakin maksiat kepada Allah lupa kepada Allah dengan banyaknya harta kita semakin maksiat kepada Allah lupa kepada Allah dengan adanya anak kita pula maksiat kepada Allah tidak memimbingnya dengan bimbingan yang benar dalam agama nampak nampak secara akhirnya itu nikmat karena sesuai dengan keinginan batinia tapi dengan semua itu semakin jauh kita dengan Allah berarti itu adalah malapetaka walau nampak itu bagus untuk kalian tapi pada hakikatnya itu buruk untuk kalian Allah yang paling faham apa yang terbaik untuk kita dan apa yang tidak baik untuk kita maka ketika Allah telah memberikan sesuatu kepada kita yakinlah itulah yang terbaik buat kita karena Allah yang paling faham kita semua ini adalah ciptaan Allah karena semua kita ciptaan Allah maka Allah yang paling faham apa yang terbaik dan tidak terhadap diri kita kalian tidak pernah tahu kalian tidak pernah faham apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk kalian cuma kalian faham ini menyenangkan yang demikian tidak menyenangkan kalian mencari kesenangan bukan mencari kebutuhan makajalah kebanyakan memperturutkan keinginan nafsu padahal memperturutkan keinginan nafsu bukan mencari kebutuhan kebutuhan kebanyakan makanan cuma perut le tat harta sabah perut le tat harta sabah badan pakai le tat harta sabah kursi tak 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 le tat harta sabah punggung tak 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 milik kita cuma sedikit tetapi pakohan lagi tanya hantai puhantai yang minta rezeki karena keinginan nafsu khawatir terhadap hidup esok terhadap hidup lusah bulan depan tahun selanjutnya pada hakikatnya rasulullah mengingatkan kepada kita apakah kalian sadar bahwa hidup kalian esok hari belum pasti apakah kalian sadar hidup kalian bulan depan itu belum tentu cuma tua karena tua sehingga mempikir sehingga pukupan juhlom bapu pikir pukupan juhlom e ud sehingga nye bulan uke putra akalong olah bapu ingat olah e ud boleh uke nye yang sering tua karena lupa kepada hal yang demikian maka terbawalah arus kehidupan seakan akan esok demikian lusa demikian bulan depan demikian kadang-kadang terbawalah arus nyewaka sehingga lupa kita kepada Allah hilanglah tawakal artinya apa tawakal itu akan musnah tidak wujud di dalam batin manusia ketika manusia itu panjang angan-angan menye manusianya panjang angan-angan karayu hayalan nyantawakal hanali karena kalau kita panjang angan-angan karena kalau kita panjang angan-angan ujung-ujung pasti akan terbeban ketika yang diangan-angankan itu tidak tercapai apabila batin sudah terbeban maka akan timbul dua masalah besar yang pertama menyehana kemampuan untuk melanjutkan stres ujung bu pengadu yang kedua akan mencari jalan pintas tidak ada jalan halal haram pun akan ditempu yang penting khayalannya itu tercapai dua musibah menyekan punggah adalah hari yang menunggu nak terjadi laganya orangnya karak umum karak umum orangnya menunggu ketika lagi tanya kajik ke pegawai dan sebagainya halnya golongan tidak cukup kan awak tidak ada lagi tanya tidak ada awak 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 rupanya tes walakah tes kita syarat lengkap awak 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 cukup awak 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 sres kalau tertemput dengan berbagai macam jalan tetap anda lewat perhal golongan khasif dan sebagainya sres nak modal penunjang menyenang ekonomi Berarti lanjutkan Datang yang Hai padu porsi Bayar porsi Mulai dengan jalan haram Kan segera Mereka miliar Ke PDAM Mereka menunggu Mereka menunggu Hanya pang Hanya pang Hanya pang Hanya pang Maka dua kemungkinan Kalau bukan gila Itulah akan bermain dengan jalan haram Ini bahaya Ketika bermula Dengan awal yang haram Pasti berkelanjutan dengan hal haram Ini buah pangkai Ini penyebab Jadi awal mula Kenapa? Karena panjang angan-angan Hayalannya orang Hanya tinggal kematik? Hanya Yang nah laulah katnya Nyolong utang Jui lempat Yang nah Menyebih bak peng Kaka bak peng Leputuh sepikar Dan jual tamana Mereka diusia Lampu bakyai Wadisan Untuk menyekan lewat Untuk menyekan lewat Lepayu Takut pan lewat Lepayu 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 Sehingga Malaikat Israel Pernah ketawa Lepayu Malaikat Israel Lepayu Jibril bertanya Kepada Malaikat Israel Kenapa Wahai Israel Engkau ketawa Israel menjawab Ya Jibril Ada sebahagian Hamba Allah Padahal dia Satu detik lagi Dia itu akan meninggal Tapi sekarang Dia sedang Dalam keadaan Tawar menawar Harga pakaian Nyo peduk pakaiannya 12 juta Oh kabere Hangkaputron Mubacu 13 juta Dan sebagainya Gekem mali Israel Kampulain Ipabepeng Nyantum Nanda Untuk Bela pakaian Padahal Gala Mita Mengtuk Pakaian Jika Bate Butuh Kepada Pakaian Yang Mahal Padahal Yang dia Dapati Cuma Selembar Pakaian Yang murah Mereka 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 Isra'il Ipabeng Model Manusia Iyak Tawar 12 juta Atau Menumpuk Lih Onija Saka 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 Mereka Mereka Isra'il Mereka Segala Perbuatan Perbuatan Kita Sekarang Menyebabkan Isra'il Ketawah Dengan Harapan Yang Anu Ramai Dibadah Puh Buh Kambah Dan Sebagainya Yang 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 Umum Umum Makanya Kata Rasulullah Memadalah Kematian Itu Sebagai Pembelajaran Sehingga Kita Itu Tidak Panjang Angan Angan Jadi Tawakal Kepada Allah Serahkan Semuanya Kepada Allah Orang Yang Tawakal Dia Itulah Orang Yang Senang Jadi Ketika Allah Gepi Sakit Kepada Kita Yakin Sakit Itu Lebih Baik Buat Kita Gepi Kasian Kepada Ketanya Yakin Lak Kasian Itu Lebih Baik Buat Kita Hana Keplewat Ketanya Keplewat Ketanya Ingatlah Hana Lewat Keplewat Ketanya Kadang Lewat Pakipan Hana Pangkat Ketanya Kewat Kepala Dina Lebih Ketanya Kepala Dina Kepala Dina Kepala Kepala Dina Kepala 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 Semuanya Memiliki Hikmah Kadang Menyekaya Pakibale Semuanya Itu Ada Hal Yang Baik Sama Seperti Bandingan Ketika Seorang Hamba Melakukan Salat Tahajud Dan Salat Duhah Dengan Tujuan Si Hamba Melakukan Dua Salat Itu Diberikan Kekayaan Kekayaan Oleh Allah Bahkan Jumat Tahajud Mudah-mudahan Bergebi Kaya Oleh Allah Bahkan Jumat Duhah Juga Demikian Mudah-mudahan Bergebi Kaya Oleh Allah Bertahun Tahun Si Hamba Itu Melakukan Tahajud Dan Duhah Tapi Allah Tidak Memberikan Kaya Tetap Allah Tidak Memberikan Kaya Maka Si Hamba Itu Mengeluh Melapor Kepala Para Ulama Allah Menjadikan Siapa Yang Salat Duhah Dimudahkan Rezeki Tahajud Juga Demikian Tapi Saya Tidak Pernah Mudah Rezeki Tetap Sulit Mendapatkan Rezeki Saya Tidak Diberikan Kekayaan Oleh Allah Apakah Allah Tidak Menerima Salat Saya Tidak Kata Ulama Tersebut Apakah Allah Tidak Sayang Kepada Saya Tidak Bahkan Allah Adalah Sedang Sangat Sayang Kepada Anda Lalu Ulama Itu Menjelaskan Kepada Hamba Allah Tersebut Kenapa Allah Tidak Memberikan Anda Kaya Dengan Tahajud Dan Tuhan Anda Karena Allah Sangat Senang Terhadap Sujud Anda Dengan Sujud Itulah Anda Akan Masuk Syurga Allah Karena Sujud Anda Sangat Disenangi Oleh Allah Berarti Anda Sangat Disayangi Allah Kalau Anda Diberikan Kaya Oleh Allah Dengan Sebab Tahajud Dan Tuhan Sahajud Karena Anda Sudah Kaya Tujuan Anda Sudah Tercapai Besok Mungkin Anda Sudah Meninggalkan Duhan Karena Anda Sudah Kaya Padahal Anda Disenangi Allah Dengan Sebab Sujud Anda Itu Yang Menyenangkan Allah Kenapa Allah Memberikan Anda Tetap Miskin Supaya Anda Tetap Senantiasa Sujud Kepada Allah Hingga Sampai Anda Itu Meninggal Hikmah 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 Nampak Merendahkan Diri Kita Dihadapan Allah Hikmah 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 Apa Yang Diberikan Allah Kepada Kita Yakin Itulah Yang Terbaik Ketika Wujud Hal Yang Demikian Di Dalam Batin Kita Itulah Tawakal Kita Kepada Allah Menyerahkan Segala Sesuatu Kepada Allah Karena Yang Diberikan Yang Dikehendaki Yang Ditetapkan Allah Kepada Kita Itulah Yang Terbaik Wallahu'ala Bishawak Mungkin